Cause I'm lost and the way you move, the way you feel Stik es krim bisa bikin apa ya? Dalam proses pembuatan produksi kerajinan tangan stik es krim Sudah tentu kita harus memiliki bahan-bahan baku utama Seperti stik es krim, lem, pisau kater dan pewarna kayu Nah disini kita akan melakukan tahap pembuatan dalam kerajinan tangan stik es krim Disini contoh yang kita gunakan adalah tempat pembuatan tisu Yang dimana karena menjadi bentuk favorit di berbagai kalangan masyarakat Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat tempat tisu sebagai berikut Pertama siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan Kemudian pilih stik es krim yang layak untuk digunakan untuk tempat tisu Kemudian memilih mana stik es krim yang bagus untuk kita ukur dan diberi garis pada stik es krim, garis dan pensil Selanjutnya stik es krim yang sudah diberikan garis tinggal kita potong dengan rapi Yang sudah dirapikan di pola yang sudah ditentukan dengan menggunakan lem fox atau lem tembak Setelah selesai di erat, langkah terakhir kita bisa memberikan warna stik es krim agar lebih menarik Dan yang terakhir tempat tisu siap untuk digunakan Kualitas produk sudah tentu jangan diragukan Produk barang yang kami hasilkan bersifat jangka panjang Karena produk yang digunakan untuk membantu kebutuhan keseharian masyarakat Dan kualitas jangan diragukan lagi Karena produk kami memiliki kualitas yang sangat kuat dan tidak akan mengecewakan pelanggan Alasan kami percaya diri kepada produk kami karena kami memilih es krim yang sangat bagus dan kuat Dan dimana nantinya kami akan menguji ketahanan kualitas kayu Dan juga nantinya produk akan dicat oleh cat kayu yang lebih mengawetkan produk tersebut Penggunaan teknologi usaha ini menggunakan teknologi modern untuk proses pembuatannya Namun dalam tahap pembuatannya menggunakan teknologi yang sederhana berupa pisau kasar dan lem tembak Yang digunakan untuk membuat produk kerajinan tangan stik es krim Alasan dari menggunakan teknologi modern karena ingin meningkatkan kualitas produk yang baik Maka kami masih menggunakan teknologi yang sederhana Untuk bagian segmen pasar Kami ingin memiliki segmen pasar yang dimana ramai akan penduduk dekat dengan kawasan penduduk sekolah kampus maupun perkantoran Yang dimana kami memiliki segmen pasar yaitu usia 19 tahun ke atas Bukan berarti anak-anak tidak bisa membeli produk kami Tapi jika anak-anak berusia 5 tahun atau 10 tahun ke bawah Itu harus didampingi oleh orang tua mereka agar tidak salah dalam penggunaan produk tersebut Jika ingin melakukan suatu usaha kita harus memiliki yang namanya analysis work Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan ataupun pesaing yaitu melalui analysis work Nah berpengaruh terhadap usaha tersebut Hal tersebut diantaranya adalah aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan dan juga ancaman Berikut adalah beberapa hal dari masing-masing aspek di atas Yang pertama adalah kekuatan Kekuatan yang dimiliki dari produk kami adalah terjamin bahan yang sangat bagus dan juga tahan dalam jangka panjang Kelemahan adalah perkembangan jenis cekaria sangat cepat sehingga sangat sulit untuk lebih mengembangkan ide yang lebih baru lagi Banyaknya pesaing yang berpotensi di daerah atau di tempat yang sama Yang ketiga adalah kesempatan Produk yang kami tawarkan kepada masyarakat merupakan produk yang sangat keren dan juga disukai penduduk kota Medan dan juga se-Indonesia Terutama anak-anak muda Karena tren yang ada pada masa kini yang dimana suatu hits dan bermanfaat suka diikuti oleh penduduk-penduduk Indonesia Yang sudah banyak dilihat di video media sosial yang menampilkan bagaimana berkreasi dari limbah sampah Yang keempat adalah ancaman Pesaing dalam jual beli online Yang selanjutnya adalah pesaing dalam pemberian potongan harga Tujuan kami membuat laporan studi keleking bisnis agar kita semua bisa meminimalisirkan risiko Dan mempermudah perencanaan bisnis dan juga mempermudah dalam pengendalian dan juga pengawasan Kami juga memberikan kunci kesuksesan dalam suatu usaha Yang pertama kita harus memainkan harga barang Pada suatu usaha harga barang akan ditetapkan sesuai harga pada pasar yang berlaku untuk mungkin bisa sedikit lebih murah Karena konsumen akan mencari barang dengan harga yang lebih murah dan memiliki kualitas yang terbaik Yang kedua produk yang memiliki banyak variasi bentuk Yang ketiga adalah pelayanan yang terbaik Pada suatu usaha kami para owner akan memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan Yang keempat dan yang terakhir adalah tempat yang strategis Penempatan pada suatu usaha itu sangat penting karena dengan lokasi yang strategis Dan gampang dijangkau akan mempermudah konsumen untuk datang ke toko tersebut Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata